Halo guys, welcome back to my channel Windiin Singapura Hari ini aku akan kasih kalian tutorial cara smoothing rambut sendiri di rumah Jadi gak perlu keluar kocek banyak, hasilnya sama banget kayak di salon Aku hari ini akan pakai produk ini, Extenso L'Oreal Nih aku mau kasih lihat kalian kalau beberapa bulan lalu aku juga rebonding tapi di salon di Singapura Tau gak harganya berapa guys? Nih harganya, aku rebonding di harga 158 dolar Dan yang lebih kagetnya lagi, hasilnya itu sama banget Kayak aku rebondingin rambut mamaku di tutorial video kali ini So, buat kalian yang mau ngirit tapi hasilnya bagusnya sama kayak di salon Kalian wajib nonton tutorial yang kali ini ya guys Aku akan kasih tau kamu trik dan tipsnya buat jadi smoothingannya itu bagus kayak di salon Dan juga akan rusak rambutnya So, keep on watching karena video kali ini aku buat akan singkat, jelas, dan padat Oke, rambutnya udah di keramas Terus keramasin jangan pakai conditioner Terus kalian parting jadi 4 Atau kalau enggak kayak aku gini 2 Nah ini kita kerjain dari paling bawah tipis-tipis Jadi mesti sabar Udah abis di parting nanti aku aplikasiin Creamnya Extensor yang aku beli ini yang mini ya Mini package-nya ini di 125 ml Udah dapet step 1 sama netralnya di step 2 Nah cocok untuk rambut yang seukuran mamaku segini loh Ini ngepas banget loh, bener-bener pas banget Nah ini diolesi tipis-tipis Terus ini dikasih jarak Jangan terlalu tinggi Supaya enggak kena kulit kepala Soalnya ini kalau kena kulit kepala bisa rontok Bisa kering Jangan lupa pakai sarung tangan Kalau yang step pertama ini harus pakai sarung tangan Nah kalau aku bawahnya enggak terlalu Aku pakai imprim Karena ujung bawahnya itu kering Jadi kalian sesuaiin sendiri Kalau kalian enggak mau hasilnya ngeplek banget Kayak tikus keceburbot Nah ini tuh atasnya jangan sampai terlalu tinggi Jadi di atasnya akarnya akan tetap ngembang Jadi enggak gitu kempes-kempes banget Enaknya kalau kita kerjain sendiri tuh Kita tahu mau hasil akhirnya kayak apa Nah aku yang bagian bawahnya nanti sama-sama Udah Terus kalian kerjain terus sampai habis di semua rambut Terima kasih telah menonton! Ini kan udah separuh jalan nih Biasanya kita diemin 20-30 menit tergantung kondisi rambut kalian masing-masing Nah kalau udah setengah jalan Ini kan kayak agak kusut Kalian tarik-tarikin lagi kayak gini loh Diratiin lagi dilurus-lurusin Ini kalau udah setengah jalan Nah terus ada tips dari aku Karena ini rambutnya berwarna Jadinya kan kering Nah lihat nih ujungnya kan kayak kering Kita Akalin ya Ini ujung-ujungnya setengah jalan Udah mau selesai Aku enggak mau 20 menit Nah Ujungnya kalian semprotin air Supaya Ini itu Men-stop proses pelurusan nih Bagian bawahnya aku stop Soalnya bagian bawahnya kering tuh Kita stop aja bagian bawahnya biar ngerasa Kalau kamu udah selesai aplikasiin krim step satunya semua Nah step selanjutnya Kalian harus cuci bersih Ini krimnya Nggak perlu pakai sampo Nggak perlu pakai kondisioner Dibilas dengan air anget Sampai tidak berlendir lagi Tidak lengket lagi Nah Ini udah dibilas Terus dikeringin sampai 100% kering Udah kelihatan mulai lurus Nanti kalau di netral dia baru bagus banget Nah sekarang kita mau proses catok Tadi keramasnya jangan pakai sampo Dibilas aja sampai Bersih banget Nih aku semprotin ini ujung-ujungnya Biar nggak rusak Nah sekarang kita catok Nah ini kita catoknya tipis-tipis Nah jalannya pelan-pelan aja Tapi diteken kayak gini Kita catok dulu sampai habis semuanya Nah tuh Berasep artinya Obatnya ada lagi Kita catok dulu Biar jadi lurus Nah aku ini pakai catokan ini guys Glempam Ini nanti aku bikinin videonya khusus ya Ini catokannya bagus banget Dan nggak bikin rambut kalian rusak Nah sekarang kita mau netral dulu Nih ini udah selesai dicatok nih Catoknya mesti sabar Tipis-tipis Tuh Tinggal di netral nanti ini jadi halus Nah sekarang kita netral Kalau netral kena kulit kepala nggak apa-apa Ini kita netral dulu semua Kasih banyakan Biar lembut Ini udah mau dibilas nih Udah didiemin 20 menit tuh Udah lembut banget Kita mau bilas dulu Nanti kita lihat hasilnya Nah ini udah di keramas Dibilas Terus pakein kondisioner Atau masker rambut Sekarang kita mau keringin nih Ini udah keliatan jadi ya Nah ini hasilnya nih guys Ini udah keramas ya Udah pernah keramas satu kali Dan lihat hasilnya dong Ngebes banget Bagus banget Gila banget nggak Ini modal cuma 90 ribu Chin Sama kayak aku Hampir 1,6 juta Oke guys Sekian tutorial dari aku Kalau kalian masih bingung Atau kalian mau tanya-tanya Kalian bisa tulis komen di bawah ini ya Oke guys Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax